Pemirsa, jaringan fiberoptik menjadi bagian terpenting dalam layanan internet berkecepatan tinggi. Jaringan FO juga merupakan bagian dari infrastruktur kota dalam menunjang kehidupan masyarakat yang kini tidak bisa dipisahkan dari internet. Pemutusan 5 titik instalasi kabel optik oleh pemerintah kota Surabaya mulai berdampak kepada warga. Warga pengguna jasa layanan FO tidak dapat menikmati layanan TV kabel dan internet berkecepatan tinggi ini. Kondisi ini disesalkan oleh berbagai kalangan. Apalagi jaringan kabel FO merupakan bagian dari proyek modernisasi infrastruktur di kota tersebut. Ini masalah komunikasi ya. Kami menganggap perlu ada komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah pun menyadari bahwa untuk membangun smart city, membangun broadband komunikasi yang baik di masing-masing daerah, fiberoptik adalah sarana penunjang utama yang sangat penting. Jadi kadang-kadang di lapangan ini tidak paham betul tentang manfaat dari fiberoptik. Sebenarnya kalau memang kita melihat bahwa terjadi pemotongan sepihak, yang dirugikan juga banyak pihak. Nah kita berharap juga pemerintah agak tegas dengan hal ini. Karena kalau sudah menyangkut yang namanya kita jaringan, dan juga masuk dalam namanya security keamanan. Internet berkecepatan tinggi bisa memudahkan semua pihak. Mulai dari akses informasi dan hiburan, sampai pendukung transaksi elektronik di bidang jasa dan usaha. Manfaat ini harusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah kota Surabaya sebelum melakukan pemutusan. Nah sehingga infrastruktur ini juga saya rasa kita memerlukan dukungan dari semua pemerintahan daerah. Bahwa diperlukanlah infrastruktur. Karena tanpa infrastruktur, saya kira juga pemerintah daerah mungkin agak kurang terdukung nanti untuk membangun daerahnya dengan baik. Karena regulasi ini yang kadang-kadang kita ini bingung, karena regulasi yang beda-beda di Surabaya mungkin gini, disana gini. Jadi kita gak bisa generalisir kan masalah izin. Jadi saya rasa baiknya memang tidak ada, saya sih terus teranggah setuju. Kedepannya diharapkan ada sinergi antara pemerintah daerah dan penyelenggara bisnis jaringan fiberoptik, supaya kasus serupa tidak terulang. Tim Liputan AI News melaporkan.